Berkat rekaman kamera tersembunyi, petugas kepolisian daerah Sulawesi Selatan kembali mengamankan dua pelaku pengerusakan dan pembakaran gedung DPRD Goa 26 September lalu. Dua pelaku berinisial TJ 46 tahun dan AJ 19 tahun ditangkap di daerah Jeneponto, Sulawesi Selatan. Polisi masih mendalami peran kedua pelaku dalam bentrokan saat aksi unjuk kerasa menentang peraturan daerah lembaga adat yang disahkan oleh DPRD Goa. Salah seorang provokator ya, kita katakan berinisial TJ umur 46 tahun, walaupun kita sudah mencari yang bersangkutan di 30 titik di Takalar, di Goa dan Takalar, ini tidak ada sama sekali jejak daripada TJ ini. Tapi akhirnya tadi malam kita dapatkan yang bersangkutan di daerah Jeneponto. Hingga kini polisi sudah menahan delapan orang yang mempunyai peran berbeda dalam kerusuhan tersebut. Dari delapan orang yang ditahan, enam orang diantaranya masih di bawah umur. Sangat menyayangkan ada pelibatan anak-anak, anak di bawah umur terkait pembakaran gedung DPRD Kabupaten Goa. Kita semua menyayangkan. Bahkan tindakan anarkis, tindakan brutal juga kita sangat sayangkan. Para pelaku akan dijerat pasal 170 Kuhab tentang perusahaan dengan ancaman 5 hingga 7 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka yang masih di bawah umur, polisi akan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Nasruddin Zailani, melaporkan untuk NET.